Pemirsa sekalian Berbicara tentang COVID-19 Atau Coronavirus Disease-19 Yang lagi pandemik Mewabah seluruh dunia Dengan korban lebih dari 2 juta penduduk dunia Dan menginfeksi Lebih dari 180 Negara dunia Dan menimbulkan kematian ratusan ribu Tentu ini menjadi persoalan Besar Dan mencari Mendapatkan obat Drug of choice atau obat pilihan Untuk mengobati penyakit ini adalah penting Sekarang ini Di Amerika Serikat lagi dilakukan Uji klinis Uji coba obat baru Untuk mengobati penyakit COVID-19 ini Ada 2 yang saya ingin jelaskan Yang pertama Yang berhubungan dengan Remdesivir Dan yang berikutnya adalah Yang berhubungan dengan Hidrokloroquin Hidroksil kloroquin Nah, 2 obat ini Hadirin sekalian Kita ketahui bahwa Remdesivir Ini sudah dilakukan Uji sebelumnya Untuk mengobatin Penyakit Karena virus Ebola Sementara hidroksil kloroquin Itu dilakukan Untuk pengobatan Apa yang kita sebut Dengan penyakit malaria Oleh karena itu 2 obat ini sebetulnya Sudah teruji bahwa Dia cukup aman Karena sudah dilakukan Mulai dari uji preklinis Uji Klinis Sebelumnya Tapi untuk penyakit yang lain Sehingga Farmakokinetiknya Farmakodinamiknya Efek sampingnya Side efeknya Jalur obatnya Semua sudah dipahami Dengan baik Nah, khusus untuk Remdesivir Remdesivir ini adalah Obat Antivirus RNA Jadi virus itu Kita ketahui Ada 2 jenis Ada virus RNA Dan DNA Itu tergantung rantai protein Genetiknya Dan Walaupun Virus Sebetulnya ada 7 grup Tapi grup Yang bersubungan dengan Coronavirus Di V19 ini Adalah masuk grup 4 Nah Bicara tentang Remdesivir Ini adalah obat Yang cukup Menjanjikan Karena Dia Obat ini Mampu Memotong Mata rantai Replikasi virus Sehingga virus-virus baru Tidak bisa Memproduksi Nah Oleh karena itu Di Amerika telah dilakukan Uji klinis Terhadap Hampir 6.000 pasien Baik di New York Hospital Maupun di tempat lain Di Amerika Itu ternyata Memberikan 3 hasil Yang mengembirakan Bahwa Remdesivir ini Bisa Membantu Memperbaiki Kondisi klinis Kita ketahui Bahwa Coronavirus Disease 19 Atau COVID-19 ini Menginfaksi Tubuh manusia Dan menyebabkan Berlebihannya Mukos Yang sehingga Akibatnya Bisa menyebabkan Gagal nafas Yang kita sebut Ekot respiratori Distress Sindrom Nah Dengan Pemberian Remdesivir Pada pasien-pasien Ini Ternyata Akibatnya Pasien ini Memberikan hasil Yang signifikan Mengalami penurunan Jadi pasien yang masuk Dengan Kondisi yang sangat Fatal Sangat berbahaya Kondisi yang sangat Lemah Dan bisa mengalami Perbaikan Yang berikutnya Dilihat dari kondisi Klinis yang lainnya Misalnya Gejala batuk Gejala infeksi Gejala demam Dan sebagainya Menurun Dan yang ketiga adalah Mengamati Hasil darahnya Juga mengalami Perbaikan Yang signifikan Dalam konteks Kita ketahui Bahwa kematian Karena Coronavirus Disease 19 itu ada tiga Berdasarkan hasil Otopsi Dan penemuan Ilmuannya Yaitu satu Mengalami Gangguan pernafasan Yang kedua Mengalami Apa yang kita sebut Dengan Pembulu darahnya Mengalami Penyempitan Dan akhirnya Mengalakan Kelebaran Dan itu Bisa berbahaya Bisa terjadi Perpecahan Dan klok Dan yang ketiga Terjadinya Trombosis Atau pembukuan darah Nah Ketiga tadi Faktor tadi Ternyata Bisa Diperbaiki Direduksi Atau dikurangi Dengan pemberian Remdesivir Yang kedua Tentang Hidroxicloroquine Hidroxicloroquine Adalah obat Anti-malaria Obat anti-malaria Ini ternyata Juga mempunyai Efek yang signifikan Karena khususnya Dia bisa bekerja Pada sel darah merah Kita ketahui Sel darah merah itu Bisa mengangkut Apa yang kita sebut Dengan oksigen Jadi pasien-pasien Yang biasanya Mengalami Kekurangan oksigen Atau hipoksi Disorder Itu bisa Mengalami Perbaikan Dengan pemberian Hidroxicloroquine Hanya masalahnya Hidroxicloroquine Ada efek Efek samping Yang lain Yang misalnya Mengalami Aritmia Hipoglikemia Atau penurunan Gula darah Dan sebagainya Oleh karena itu Maka Harus dilakukan Pemberian Dalam waktu Yang terbatas Jangan dalam Waktu yang lama Nah Terlepas dari Semuanya Baik Uji klinis Atau uji coba Pemberian Obat baru Yang kita sebut Dengan Remdesivir Ataupun Hidroxicloroquine Ini memberikan Inspirasi Sebetulnya Ilmuwan-ilmuwan Di Indonesia Juga bisa Melakukan Inovasi Karena kasus Indonesia juga Sudah banyak Mungkin melakukan Pemeriksaan Yang lain Misalnya Pemeriksaan Apa yang Kita sebut dengan Tamiflu Dan sebagainya Mungkin bisa Diuji coba juga Atau hal yang lain Misalnya Berupaya Mendapatkan Uji coba Pasien-pasien Yang Diambil darahnya Pasien Terus Plasmanya Disuntik kembali Itu bagian dari Proses Yang disebut dengan Inet Immunologist Atau Immunotherapy Ini juga bagian dari Suatu Hal yang sangat Mengembirakan Untuk Melawan Virus COVID-19 ini Mungkin demikian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati